Penyempatan sistem hidrolik ini banyak digunakan untuk alat-alat berat atau mesin angkut, di mana tenaga yang dibutuhkan ini besar dan presisi yang dibutuhkan juga tinggi. Kita lihat lebih detail di sini pada sistem mengereman kendaraan roda empat. Jadi dengan hanya menyentakan, menekan pedal rem, kita bisa memperlambat atau menghentikan kendaraan. Pedal rem kita tekan di sini, kemudian dia akan menekan piston, dan piston yang di dalamnya ini sudah terdapat oli hidrolik akan memberikan tekanan ke segala arah, tapi karena sudah dikondisikan melalui pipa-pipa yang ada di sini, maka pipa yang ada di sini akan menekan kaliper rem. Nah, kaliper rem akan mendorong bantalan rem, brake pad yang ini, akan mendorong terhadap rotor yang ada di sini, menuju rotor yang ada di sini, sehingga nanti akan terjadi gesekan antara si bantalan dengan rotor yang ada di sini. Nah, gesekan ini menyebabkan kendaraan jadi slowdown atau melambat, bahkan kalau kita ingin berhenti itu juga bisa sampai berhenti. Begitu juga pada sistem power steering yang tadi sudah dijelaskan, ini juga sama saja detailnya. Dia mensupply oli hidrolik, mensupply oli hidrolik, supaya nanti dia bisa membelokkan si kendaraan dengan hanya sedikit tenaga saja, karena dibantu dengan oli. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!